Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Segala puji bagi Allah SWT yang telah memberikan kita nikmat iman dan Islam. Salawat serta salam semoga selalu tercurah kepada junjungan kita, Nabi Muhammad SAW, keluarganya, sahabatnya, dan kita semua yang mengikuti ajarannya hingga akhir zaman. Dalam video kali ini, kita akan menyimak kisah inspiratif dari seorang mu'alaf yang bernama Dr. Tirta. Beliau memutuskan untuk memeluk agama Islam dengan harapan agar bisa membantu ayahnya masuk surga, meskipun berbeda agama. Perjalanan spiritual Dr. Tirta ini penuh dengan pelajaran dan hikmah yang dapat menginspirasi kita semua. Mari kita simak bersama bagaimana beliau menemukan hidayah dan bagaimana perjalanan iman ini mempengaruhi hidupnya dan keluarganya. Judul, Perjalanan Mu'alaf Dr. Tirta, Tak Mau Ayah Sulit Masuk Surga Karena Beda Agama. Dr. Tirta selama ini dikenal sebagai salah satu influencer di bidang kesehatan. Melalui akun media sosialnya, ia kerap membagikan tips putar kesehatan. Namun tak banyak yang mengetahui kalau pemilik nama asli Tirta Mandira Hudi ini adalah seorang muslim. Bisa jadi hal itu disebabkan wajahnya yang cenderung oriental. Tapi nyatanya, Dr. Tirta adalah penganut agama Islam. Hal itu ia ungkapkan ketika tampil di podcast PWK beberapa waktu lalu. Dr. Tirta mengatakan, ia mulai memeluk agama Islam pada 2013. Mamaku China, Bapaku Jawa, Boyolali. Ia betul 2013 mu'alaf karena ngikutin Bapak. Ibu Katolik, kata Dr. Tirta. Ia mengakui kalau orang tuanya merupakan pasangan beda agama. Ayahnya berasal dari suku Jawa dan memeluk Islam. Sementara ibunya berdarah Tionghoa dan beragama Katolik. Dari kecil Dr. Tirta beragama Katolik, mengikuti agama sang ibu. Ketika usianya menginjak 23 tahun, baru ia terpikir mengikuti agama ayahnya, yakni Islam. Perbedaan agama dan budaya di dalam keluarga Dr. Tirta ternyata bukanlah sebuah penghalang. Sejak kecil ia justru hidup dalam atmosfer toleransi yang amat kental. Beruntung baginya, semangat toleransi itu tak hanya ada dalam keluarganya, tapi juga di lingkungan teman sepermainannya. Aku sering nongkrong sama teman-temanku di dekat Masjid Al-Fajru, minggunya sekolah minggu. Karena toleransinya tinggi, jadi kita memahami satu sama lain. Aku tetap hormat sama Katolik, Nasrani, Kristen, Ujardia. Masuknya Dr. Tirta ke dalam agama Islam tidak melewati proses yang rumit. Tak ada pula pergulatan batin yang panjang. Justru keputusannya untuk memeluk agama Islam terbilang mudah dan cepat. Dalam podcast PWK, ia menceritakan, semua itu berawal dari sebuah pesan berantai yang ia terima di ponsel Blackberry miliknya. Dalam pesan berantai itu disebutkan kalau seorang ayah yang beragama Islam akan sulit masuk surga, jika anaknya memiliki agama yang berbeda. Isi pesan itu lantas membuatnya termenung dan berpikir. Hati kecilnya berkata, ia tak mau ayahnya kesulitan masuk surga hanya karena memiliki anak yang berbeda agama. Saat itu aku mikirnya biar Bapak masuk surga. Ketika dapat artikel itu, defense mechanism aku logika. Waduh kok berarti kalau misalkan, saat itu aku diterangkan hadisnya. Kalau Bapak Islam, anak Katolik, sulit loh dia untuk masuk surga. Kepikiran, pada waktu itu aku bilangnya biar adil saja, separuh kehidupanku di Katolik, separuh kehidupanku di Islam, kenang Tirta. Kegelisahannya itu lantas membawa Dr. Tirta pada sejumlah kiai. Ia berkonsultasi, memantapkan niatnya, hingga akhirnya mengucapkan dua kalimat syahadat. Dr. Tirta juga mengatakan, keputusannya memeluk agama Islam tak membuat ibunya marah atau kecewa. Allahu Alam Bisawaf Kisah perjalanan Dr. Tirta mengajarkan kita banyak hal. Pertama, hidayah bisa datang kapan saja dan kepada siapa saja yang dikehendaki Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Kedua, kasih sayang kepada orang tua merupakan nilai yang sangat dijunjung tinggi dalam Islam. Dr. Tirta menunjukkan betapa besarnya rasa cintanya kepada ayahnya dengan berusaha mencari jalan agar mereka bisa bersama-sama di surga. Ketiga, kesungguhan dan ketulusan dalam mencari kebenaran adalah sesuatu yang sangat dihargai dalam Islam. Semoga kisah ini menginspirasi kita untuk selalu mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu Wa Ta'ala dan memperkuat iman kita. Demikianlah kisah inspiratif dari Dr. Tirta. Semoga kita semua bisa mengambil pelajaran dan hikmah dari perjalanan spiritualnya. Jangan lupa untuk terus mendalami ilmu agama dan mengamalkannya dalam kehidupan sehari-hari. Semoga Allah Subhanahu Wa Ta'ala senantiasa memberikan kita hidayah dan kekuatan iman. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih telah menonton!